Halo cerita telodrisik Dimulai dari kita yang mencari kerja di tempat laundry Saat kita masuk KIN Muncul pemilik laundry yang bernama Kina Setelah berbicara kita pun bisa mulai kerja besok jam 8 malam Malam pertama Kita pun datang ke laundry dan saat bertemu Kina Kita disuruh mengambilkan baju di laundry Setelah memberikannya kata Kina Perkerjaan kita udah selesai karena laundry sepi belakangan ini Karena suatu kejadian Lalu setelah berbicara kita pun melihat kutil GUNDU Yang kindong bayi Saat mendekatinya KIN Kina manggil kita dan bilang kalau sudah saatnya toko tutup Malam kedua Kita terbangun di kamar pada jam 7 Dan setelah itu kita pun mandi Saat sampai di laundry Laundrinya belum buka Dan ada kertas dari Kina yang menyuruh kita untuk nyapu dan cuci pakaian Kita pun membuka pintu dan menyalakan lampu Lalu terdengar suara orang yang jalan Dan ternyata itu hanyalah orang lewat Kita pun mulai menyapu laundry Lalu datang seseorang berbaju hijau yang mau ngambil baju emaknya Setelah diberikan Orang berbaju hijau itu hilang dalam kegelapan Lalu muncul suara tangisan bayi di samping laundry Loundry pun bersih Kita pun lanjut menyetrika baju Tapi saat kita menoleh ke pintu Ada kutil gundul yang menginti Kutilnya pun bosan dan pulang Sekarang kita cuci baju dan muncul orang yang mau taruh baju kotor Sebut aja Rizky Rizky bercerita kalau sebelumnya ada pegawai laundry disini yang menghilang Kita pun hanya anggap itu candaan Rizky pun masa bodoh dan menekan baju kotornya Dan setelah itu menghilang di kegelapan Malam ketiga Kita pun telat bangun dan terdapat 3 ending disini Ending pertama Kita tidak mau pergi kerja dan mau rebahan aja Saat nonton TV Ada yang mengetok pintu dan listrik rumah pun Tiba-tiba kita ketindihan Dan turut Ending kedua Kita pun pergi kerja Dan saat di laundry Kita pun nanya ke Kina Tentang kutil gundul Dan suara tangisan bayi Tapi Kina bilang kita hanya halu Lalu nyuruh kita nyuci baju Saat nyuci kita pun kebelak ngucur Dan pergi ke WC Saat masuk Ada curut yang ngacir Setelah ngucur Kita dengar rangka kaki Zing Kucur Kina yang mengucur juga Tapi saat keluar Dia hanya melototin kita Dengan leher yang terisiktir Balik ke laundry Kita melihat kutilanak gundul Setelah itu kita lanjut kerja Dan tiba-tiba turun listrik Saat bicara sama Kina Dia mengatakan Kalau kalian terlihat mirip Sama siapa? Oh dia Yang bener Zing Setelah kejadian itu Kita pun terbangun di tempat yang busuk dan gelap Lalu kita dinyatakan menghilang Ending ketiga Saat mau ngucur Kita melihat pintu toko sebelah yang terbuka Saat masuk Kita melihat ada mie Lalu saat kita jalan ke belakang Tiba-tiba senter kita turun Kita pun mengeceknya Dan melihat mie Lagi dan ada Nasi kurung tolong Lalu kita membuka kain Terlihat wajah hitam yang rata Kita pun mau keluar Tapi terdengar suara Saat balik Kita tidak melihat ada yang berbeda Anjot kita balik Lah Kita mendengar suara tangisan bayi di laundry Dan saat di periksa Terlihat Kina yang memegang bayi Kita pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi Kina pun bercerita Kalau sebelumnya ada karyawan bernama Sarah Yang turun mandiri Karena hamil anak pacarnya Kina pun mengeturukan pacarnya Sarah Dan menyimpan mie Sarah bersama pacarnya di toko sebelah Saat ditaruh dari Sarah Spon Bayi Dan Kina pun merawatnya Mendengar itu kita pun ingin pergi nanam Sarah Kita turun Setelah kejadian itu Kina pun depresor Dan turun juga Karena Di jalan amat Subraken moitot Subraken moitot